Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demi nama Bapak, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang Esa. Salam sahabat dan dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh Youtube untuk menjengkok banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload dan dukung saya dengan cara men-save video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih telah menonton kedinginan. Iya kan. Logikanya ini mah ya. Kok masih sempatnya gitu nyanyi, ngehibur ibunya gitu loh. Sedangkan arti nyanyiannya kan rapa-bapa gitu loh. Ya bukan nyanyi, itu keliru. Bukan, bukan. Memang Allah Bapak itu, ketika Allah Bapak itu kan tidak bisa melihat dosa. Ketika Yesus disalib, itu kan semua dosa dan segala kutub ditimpakan. Makanya orang waris mengatakan kubuh Yesus itu dari sorga, dia tidak berdosa. Oh iya kita percaya Yesus itu tidak berdosa. Makanya saya tanya, coba, apa artinya coba? Galatia 13, dia yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Dan dia dijadikan kutub karena kita. Betul nggak? Iya, betul. Orang-orang nggak bisa jawab ini. Dia itu mati sebagai Adam. Dia itu mati sebagai kita. Dia itu menggantikan posisi kita. Aduh, kalian nggak ngerti konsep keselamatan. Udah gitu nggak ngerti pula konsep kemesiasan. Ngerti-ngerti gue berarti. Kita nggak masalah bahwa Yesus memanggil Bapak itu Allahnya. Kita nggak masalah. Karena kita menyatakan Yesus memang memanggil Bapak itu Allahnya. Allah dan Bapak dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Betul nggak teman-teman? Betul. We have no problem with that. Karena Allah itu bukan menunjukkan satu sosok tertentu, teman-teman. Allah itu hakikat. Bapak itu hakikatnya ilang. Sang anak juga disebut Allah di dalam Alkitab kita. Ini kalian belajarnya apa gimana sih kagak-kagak? Saya bilang lagi kagak dulu sekalian sekolahnya. Jangan kalian bu, dia doang bu. Tapi untung Jankulowski ini, untung kamu Jankulowski ada di tempatnya Mikari, tongkrongin di tapi nggak momen otak ya. Nggak pindah gitu. Dengkul juga otak nggak ya. Gara-gara dia jadi saya masuk Zoom-nya Al-Hayat. Tetapi maksudnya waktu itu sempat berpikir, oh ya benar ya, benar-benar yang digatakan oleh Nabi Mikana. Gitu-gitu ya maksudnya? Oh enggak, enggak. Saya udah ada berpikiran, eh kok begini gitu. Apa kan dia pernah bilang, kalau ada orang yang pura-pura gitu kan, suruh apa namanya, yang baca-baca, coba pengakuan iman gitu kan. Credo, ya credonya. Loh kenapa pengakuan imannya, kenapa nggak pengakuan iman rasuli aja gitu loh. Iya kan? Betul nggak? Pengakuan iman rasuli, ribuan kali dia ke gereja, ratusan kali dia ke gereja, itu kan udah hafal di luar kepala. Dia nggak hafal, dia nggak hafal. Jadi gini, itu ibaratnya begini, orang-orang lagi main slot juga, apal itu. Sebentar Pak, kemarin itu, makanya kan kemarin saya, kita bahas juga, di room itu, ada orang bertanya, setelah itu, Mikana bilang, coba nih, bacain dulu credo dari saya, katanya Dit. Loh, orang itu protes. Saya di gereja, ada credo sendiri, yang diajarkan di gereja, yaitu pengakuan iman rasuli. Nggak, 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 itu salah katanya. Ini credo, di credo saya ucapin. Ini kan udah penisahan sebenarnya gitu loh. Soal-soal kayak gini artinya, dia menentang ajaran gereja yang am, itu penisahan. Penisahan loh itu sebenarnya. seluruh umat katolik seluruh dunia, umat nomor satu, perjalanan katolik, salah semua dong menurut dia. Bukan hanya katolik pak, kami di protesnya juga iman rasuli pak. Iya, bener. Kita wajib tiap minggu. Ya pak, karena gini loh teman-teman, mereka itu minder ketika berdiskusi dengan muslim, ya, karena mereka nggak ngerti menjelaskan trinitas. Mereka menjelaskannya alam bapak, alam anak alam kudus. Jadi mereka minder, kemudian istilah anak alam itu mereka minder, karena musim itu anak alam tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi mereka hilangkan anak-anak alam ini, langsung tebas Yesus Bapak. Iya, betul. Iya, makanya. Udah gitu pinter apa, dia bisa lagi, itu ngejelasin tentang Eli-Eli Lama Sabat ini. Oh, itu lagi nyanyi Yesus. Yang nanya orang muslim pula. Nah, kalau seandainya saya jadi orang muslim, saya kan berpikir, Isat, ini lagi disiksa, disalib, masih sempat nyanyi, gitu kan. Ini buat ibunya. Iya, logikanya. Iya, logikanya kan gitu kan. Kan orang muslim kan nggak tahu apa-apa nih, dia mau tanya, gitu kan. Ini lagi disiksa, lagi sakitnya, minta ampun, ya kan udah tinggal mati, masih sempat nyanyi. Eh, buset. Ya gitu dong. Ya kan, makanya saya tanya ke sini, gitu kan. Ini, korelasinya apa itu? Dia ngambil penafsiran burita wahyu, tapi itu nggak tepat ya. Memang Allah Bapak itu seakan-akan memang meninggalkan anaknya. Karena Allah Bapak kan nggak bisa lihat dosa. Dia memalingkan wajahnya dari anaknya. Karena pada waktu itu semua dosa seluruh dunia ditimpalkan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya dia bisa merobek sekarang tirai yang memisahkan antara Allah dan kita itu dirobek sama dia dari atas ke bawah. Sehingga dikatakan, dia menyambut kita anak-anaknya. Melalui darah perjanjian Yesus itulah maka tirai yang memisahkan darah kita dengan Bapak. Dia menjadi pendamaian. Dia menjadi parakletos. Yesus. Itu kemesiasan Yesus. Ini yang ditolak oleh orang-orang ONNES. Bayangin dia bisa menolak Yesus itu imam loh Pak. Dia nggak percaya kemanusiaan Yesus. Iya, 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 iya. Ya, gitulah. Banyak sih. Banyak-banyak penamparan. Yang mengenai-benar Pak Chowokin nyebut dia saya 9 jadi terpaku di situ Pak. Ini, 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 ini. Aduh, keluar lagi. Bentar ya. Di sini saya akan buka mengenai apa pernyataan dari Rabbah ya. Rabbah Jonathan Ben-Usyel mengenai Yesus 9 ayat yang ke-6 atau ke-5. Di sini dikatakan aku pencetirkan. Biar aku baca. Saya akan beroperasi. Biar aku baca. Yang ke-6. Oke, yang ke-5. Yang ini. The Prophet said to cause of David for you to ask Jeff is born. You to ask a son is given and he has take the law upon his himself to keep it. His name is care from before him who is wonderful in concern and the meeting card who live live to enter itik. Nah, ini, 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 ini. Ini, ini, ini. The meeting card who live to enter itik. The Messiah who's peace shall be ground a big red upon us in his days. Di sini, di sini, nggak ada. Kata bapak, bapak itu, nggak ada di sini. Dia kan, bu. Halo. 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 Di sini, di sini, nggak ada, kan? Father of God, nggak ada, kan? Nggak ada di mana? Ada Father of God. Itu tak ya aja, tuh. Mereka itu mata masih lalu berat soalnya belum matanya. Jadi, makanya nggak bisa lihat. Di sini, dikatakan apa? Demi, God who live to enter itik. Ini, loh. Nggak. Aduh, nggak ada faktanya. Ini. Iya, jelas. Mesias itu pemimpin kita kepada kehidupan. Dialah yang memberikan hidup kekal kepada kita. Hmm. Hmm, ya itu. Nih. Nih, yaudih yang ngomong. Kamu cuman-cuman kan? Tanya ini. Ke partnermu. Ini ada Aderyo yang masuk, Aderyo. Bukan aku, loh. Yang ngomong. Yang ngomong bukan aku. Aduh, Tes, Tes. Tes, Tes. Mbak Sopi mana, Mbak Sopi? Mbak Sopi mana, Mbak Sopi? Mana, Mbak Sopi Atul? Mana, Mbak Sopi Atul? Ada. Gak, enggak, enggak. Bro-bro ini lagi live, nggak, bro? Gue pinta kemat. Iya, live. Aduh, enggak. Gak apa-apa, lagi kita aja bicara. Gak apa-apa. Gak apa, boleh gak? Gak, aduh, jadi gak enak. Ini, lu lagi di fitnah. Gak apa-apa. Tentang masak-masak ini. Lu, boleh gak lu naik? Lu boleh gak naik? Ini dikutasi, lu lagi di fitnah ini. Naik ke tikok, masuk gue, masuk gue, masuk gue ke tikok. Makanya, lu bilang, biarin aja. Lu, bukan kamu biarin, biarin aja. Ini, adik-adik Rion. Kamu tahu kualitasnya Samuel, yang kerjasama sama muslim? Itu aku bahkan menyebut namanya saja najis buat gue. Gak level. Orang-orang kayak begitu. Lu tahu kan itu, dia pajang, katanya foto-foto orang-orang gak dikenal, itu diambil sama dia atau gak? Jadi, orang kayak begitu buat saya tidak level untuk berdialog. Itu gak kapasitas. Makanya, gue bilang. Iya, gue juga udah ngomong. Biarin aja. Biarin aja. Iya, biar lu ngerti. Jadi, si Sam itu... Lekam aja, rekam. Lekam kiri ke sini, rekam. Jadi, si Sam itu menuduh lu, saya kenakan. Lu mengincar, menyerang pribadi ini. Gue kasih tahu. Enggak. Karena yang gue tahu. Walaupun gue ini gak aktif. Tapi, gue memantul di belakang. Lu yang ngasih takau ke Nandar, kalau ini adalah informasi A1. Ini mukanya Soviatul. Soviatul marah. Itu yang gue bilang. Makanya dia itu liar. Gue tanya sama dia. Lu bener gak yang ngasih toh Nandar lu? Iya, kata dia. Yaudah. Itu dia. Kenapa dia marah? Dia kan papa pendusta. Dia kan pelingkutnya papa pendusta. Enggak, yang Deryon. Sebentar, sorry, gue potong. Itu pertama kan dia bilang, Nandar ini A1. Terus diterbitin lagi foto yang kedua. A berapa? Yang pertama dia bilang A1. Jadi, udahlah. Bullshit itu mereka semua. Yang kedua jadi visa. Sejak apa saya ganti nama. Nah, makanya kalian itu bodoh ya. Kalian jelas di situ bahwa Samuel itu kalah-kalah berdebat dengan saya. Dan juga orang muslim kalah berdebat. Menaknya mali aja takut sama gue kok. Nah, bagi kalian. Kroco-kroco. Sontoloyo semua kalian ya. Betul. Itu Samuel itu punya nama tengah. Samuel Sontoloyo ya. Iya, maksud gue gini. Gue juga gak mau dijeritin nama lu. Sorry, sorry, Adirian. Gue gak peduli. Pertama, kamu harus tahu Al-Hayat ini saya bukan sendirian. Makanya saya kenapa gak menanggapi respon mereka lalu secara pribadi menyerang balik gak? Kenapa? Karena kita ini dipantau oleh saya juga baru ngerti ya setelah saya sampai di Amerika. Kita ini dipantau oleh gereja-gereja besar. Ya, dan saya sudah bertemu dengan ketua-ketua Sinode. Ya, pendeta-pendeta ini bukan orang sembarangan. Nah, saya mereka sudah wanti-wanti gak boleh masuk ke ranah yang sana. Karena Al-Hayat ini image-nya harus bagus. Kita gak boleh masuk seperti buat video seperti Nandar, seperti Samuel, atau seperti si Ones-Ones lainnya. Itu saya gak boleh. Saya sudah diwati-wati. Jadi saya walaupun saya udah gatau pengen nanggapi mereka, tapi sekaki saya terikat. Karena saya bukan sendirian berjalan. Kita itu mendapatkan dukungan internasional dan nasional. Saya kasih tahu dulu ya. Kita mendapatkan dukungan nasional dan internasional. Saya gak boleh di sebarangan. Ya, makanya saya gak bisa. Jadi maksud gue gini, maksudnya biar gue konfirmasi gitu ya? Udah biarin aja. Dia memasang foto siapa juga terserah. Gue gak ngerti foto siapa tuh orang-orang. Ternyata bibirnya monyong sama kayak gue, kata Nandar. Gak, lo mentang-mentang lo udah disona lo. Gak, tapi gak apa-apa. Kalau lo tentang menemukan si Ones-Ones ini, maksud gue gini. Maksud gue, kalau misalnya mbak-mbak... Maksud gue ini, stop-stop. Maksud gue, kalau memang mbak-mbak Sopi itu sudah mengkonfirmasi gue, gak masalah, fine. Tapi kalau misalnya dia, si mbak Sopi ini... Ya, makanya sejak kapan nama saya menjadi Lenny Christine gitu. Ya, udah. Berarti lo gak masalah. Lo gak masalah kan? Kenapa? Lo gak masalah kan? Gak masalah. Enggak, itu bukan nama saya. Itu bukan foto gue. Yaudah, yaudah, yaudah. Yaudah, oke. Gue gak suka. Soalnya gini lho, gue sering ceritikan. Dengan identitas gue yang asli. Makanya gue juga gak mau temen gue begitu. Ya, karena lo pake nama lo dan foto lo. Kalau gue kan gak pernah pake nama gue. Dan gitu dia. Makanya, bagaimana sama temen gue, Karena lo gak merasa itu fine, merasa itu fine-fine aja, yaudah, oke. Jadi gue enak. Gak apa, yaudah. Jadi aman, aman. Jadi mereka objek-objek sendiri, Puter-buter sendiri, ngejar-buter sendiri. Gue gak merasa, Ngapain? Setelah aja. Sama temen apologit itu tuh, kita harus meng-cover. Sebajikan apa-apa. Sekarang saya tanya. Pernah gak saya ngotik-ngotik pribadi sama usiaan? Gak pernah kan? Pernah pada saat. Pada saat lo sudah dipancing, pernah. Oh, gak pernah. Gak pernah, ngapain, gue gak peduli kok. Dia punya istri, punya anak, gak pernah. Justru ini yang gue minta, Dia minta gue undang lo. Oh, tidak pernah. Saya tidak urusan. Saya tidak kenal siapa sama usiaan. Saya gak pernah nanya. Coba kau tanya. Pernah saya tanya, Kamu istrinya berapa? Nama istrimu siapa? Anakmu berapa? Gak pernah gue nanya. Pernah gue nanya kamu kerja di mana? Lo aja deh, pernah gue nanya sama lo? Gak pernah kan? Kalau lo masalah jomblo, Lo sama si dulu tuh siapa sih? Cewek lo. Coy. Coy. Itu kan bukan ngomongin-ngomongin. Memang lo sendiri yang cerita. Gitu gak? Karena kalau yang kamu ngomongin, Itu bukan masalah. Bukan. Gini loh. Saya tanya. Pernah gak ada orang Zoom disini, Saya tanya-tanya kalian. Udah nikah belum? Suamimu siapa? Pernah? Bu Yulia ini dekat dengan saya. Pernah saya tanya-tanya. Urusan pribadi dia? Gue juga. Eh bukan urusan gue. Urusan gue di Zoom. Kecuali begini. Kecuali Anda kenal saya secara pribadi. Anda ketemu sama saya disini, Anda teman saya disini. Mana-mana-mana. Lu mau punya pacar siapa? Lu mau pacaran sama janda, kek. Lu mau tidur sama janda, kek. Nehi Babuji bukan urusan gue. Ngerti? Gue gak ngurusin hal-hal begituan. Kamu tanya Pak Erben. Kamu tanya Pak Erben. Pak Erben dekat sama saya. Pernah saya tanya Pak Erben. Istrinya siapa? Kerja di mana? Istrinya nama? Istrinya siapa? Anaknya siapa? Enggak. Eh, kagak urusan gue. Pakalian. Ya iya. Maksud gue gini loh. Jangan sampai. Gini loh. Kan karena lo mungkin. Lo merasa aman kan di sana. Tapi kan disini kan nama lo itu jadi nomor satu. Termasuk dari. Oh jelas. Kalau bukan nomor satu mana gue dikutik-kutik. Jelas. Disini aja gue nomor satu. Gara-gara. Kemarin-kemarin yang dilaporkan itu gogo juga akhirnya. Bukan nama-nama alamat gue juga jelas. Nama foto gue jelas semua. Gogo juga. Gogo juga. Gogo juga. Yang diincer gogo juga. Ya gimana? Ya terserah. Lu masih di Indonesia. Ya makanya. Coba teman-teman. Coba kita baca nih. Ini saya bagus banget. Kemarin dapet ya dari investor saya. Coba 2 Korintus 6. Ini adalah kualitas orang hambat kan. Kenapa kita tidak boleh membalas perbuatan mereka. Coba kita lihat kualitas orang hambat kan. 2 Korintus 6. Biarin aja mereka mau ngejar putus siapa foto. Aku juga ngejar putus siapa orang-orang perekaan. 2 Korintus berapa bu? 2 Korintus 6. Ayat? Mulai ayat yang ke... Tapi dulu sih Mbak Soketul nih gak terlalu... 3, 3. Oke 2 Korintus 6, mayat 3. Sebentar Adirion. Aderion, Aderion untuk informasi aja. Bu Sofi udah bilang kalau kelas Mikanos itu dia gak lebih cantik daripada gue kata dia Bu Sofi. Jadi udah bisa dibayangin kan. Ya lanjut. Udah Bu jangan bicara kecantikan Bu. Jadi gak konsen nih. Dalam... Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicelak. Stop, stop. Saya tanya sama kalian. Ketika orang bergaul duduk di dalam kumpulan pencemooh. Di dalam taurat pasal yang pertama dikatakan. Berbagialah orang. Yang duduk dalam kumpulan orang benar. Yang tidak duduk di dalam kumpulan para pencemooh. Yang merenungkan firman Tuhan, taurat Tuhan, siang dan malam. Betul? Betul. Makanya saya itu gak pernah dengerin. Saya dulu... Saya itu tidak subscribe. Misalnya saya tidak subscribe, punya indang si bibir monyong. Saya gak pernah dengerin dia punya video. Saya itu hanya respon ketika dia bicara di Louis Pasojo. Misalnya Louis Pasojo membahas. Karena kan saya subscribe misalnya Louis Pasojo dan teman-teman lainnya. Kalau tidak, saya itu gak ngerti apa yang dia omongin indang. Kenapa? Gak pernah dengerin saya channel sampah. Ngapain saya menghabiskan waktu saya mendengarkan sampah. Ngerti maksud saya? Setelah ketika saya mendengarkan channel mereka. Ternyata fitnahannya itu luar biasa. Membuat saya emosi, membuat saya marah, membuat saya panas. Akhirnya saya gak sejahtera, teman-teman. Saya gak damai sejahtera. Nah, itu mengganggu pelayanan saya. Karena saya ini hamba Tuhan. Saya bukanlah YouTuber atau TikToker. Ngerti maksud saya? Makanya saya sekarang menutup. Saya gak mau dengerin. Gak mau... Ini loh, kamu katanya ini ada fotonya siapa di pajong. Saya bilang, saya gak mau tahu hal itu. Kenapa? Itu membuat saya gak sejahtera. Ada pembatasan mengatakan burung yang berbulu sama itu pasti kumpul di satu sarang. The birds of the same fetter itu mesti kumpul di satu sarang. Jadi burung yang burunya sama, itu mesti kumpulnya di satu sarang. Kalau dia pencemoh, pengfitnah, pesundal, pesinah. Itu pasti kumpulannya juga pesundal, pesinah. Anda lihat kan? Betul gak? Iya, betul. Saya gak mungkin berteman dengan orang-orang narkoba. Misalnya, kenapa? Saya tidak pakai narkoba. Pasti saya gak akan kuat, gak akan tahan. Kalau tidak saya terpengaruh ikut-ikutan narkoba, maka saya harus keluar dari situ. Saya tidak perokok. Kalau kita tinggal, saya alergi. Di sini Amerika, marijuana itu dijual bebas. Saya bau mariwananya langsung bersin-bersin, langsung matanya berair, langsung alergi, teman-teman. Waktu kita ke Las Vegas kemarin. Bagaimana mungkin saya bisa tinggal dalam kumpulan orang-orang yang mengganja? Betul gak? Sekarang kalau kalian pemfitnah, pencemoong, tapi hati-hati nurani kalian itu bersih. Pasti gak tahan. Kalian tinggal, kalian bukan tukang gosip. Tinggal di kumpulan teman-teman tukang gosip. Kira-kira tahan gak? Enggak. Tahan, saya aja hindari ke orang-orang kayak gitu. Makanya sebetulnya saya pilih. Saya pilih lingkungan teman-teman. Sekarang saya tanya, orang-orang wanas ini yang katanya, Tuhan, orang-orang ketuhanan yang maha eka. Tuhannya tunggal. Wahid katanya. Satu kayak hidung gue. Tapi mereka berkumpul bersama dengan para pencemoong. Menurut kalian, itu hamba Tuhan? Apa hamba setan? Itu hambanya. Kalian pilih sendiri. Kalian pilih saja sendiri. Makanya kemarin waktu Bu Yulia kan sempet tuh waktu itu ya. Kata-kata di PSPS Sarah itu. Saya bilang, Bu, stop. Kenapa? Karena dia tuh camper. Catut-catut nama Sofiatul, pengen terkenal. Dia tuh kontak-kontak di WA saya, pengen kenalan nama saya. Tapi karena saya tahu siapa dia, saya gak perhatikan orang-orang itu. Jangan stop, jangan bahas lagi orang-orang itu. Itu sampah. Gak guna. Saya makanya gak mau buat video reply. Kenapa? Karena Alhayat tuh bukan channel sampah. Saya kasih tau Anda dulu. Anda lihat dong saya bersihkan semua channel-channel saya. Betul gak? Betul. Fokus pada pengijilan. Fokus pada apa? Apolo Cetika. Gak boleh keluar dari jalur itu. Karena itu yang Tuhan kasih. Nanti kalau saya jadi biang gosip, mengurusin hidupnya orang, ngapain? Sekarang yang membuka perselingkuhan dia dengan Joshua Tew siapa? Emang saya? Saya kenal dia aja paga. Betul gak? Dia sendiri kok bisa ya? Tapi yang bikin video dia sendiri, betul gak? Yang bikin video sekamaran sama Samuel Sihan siapa? Bukan gue. Iya kan? Saya kaya saya. Urusan apa? Gini loh adil-adil. Urusan apa saya sama Samuel? Dia mau jumpir di Bali, kek. Yang dikatakan Samuel mampuk. Samuel suka tidur sama orang. Itu mampukan urusan gue. Gue gak ngurusin kemgituan. Tuh gak? Joel. Iya. Joel. Dia mau pakein apa obat? Aku gak peduli. Samuel mau tidur sama siapa? Berangkanya dari buahnya lah kita bisa melihat hasilnya. Yang saya sainkan adalah orang-orang ini berusaha menunggangi Nikana. Setelah tidak berhasil, Mereka menunggangi saya. Mereka menunggangi Nikana. Makanya jangan jadi orang bodoh. Jadi stupid. Orang lain akan memanfaatkan kamu. Ngerti maksud saya? Betul. Iya. Kalau kamu bodoh, kamu disetir. Kalian lihat itu kemarin. Contohnya waktu si Rudy. Rudy si anak Batak itu. Yang baru keluar dari penjara. Dia ikut maju membela yang salah. Maju tak getar. Tapi yang dia bela dia ajaran Ones aja. Gak tahu apa yang dia ajarkan Ones. Kita jurus-jurus jelasin dia Trinitas. 46 menit terputar-putar dia jelaskan. Betul atau gak? Betul. Ini sama dengan kadron. Yang demo berjilid-jilid di Indonesia. Kalau kita tanya, Lu tahu gak untuk apa kamu demo? Mereka gak tahu substansinya apa yang mereka demo. Ya bye-bye. See you. Mereka gak tahu apa yang mereka demo. Betul gak? Mahjur tak gentar membela. Kalau kita tanya, Lu demo soal apa? Gak tahu. Pokoknya kita dibayar 100 ribu per hari. Demonya tentang apa gak ngerti. Jadi dia ikut masuk di dalam sesuatu hal yang dia protes. Tapi substansi yang dia protes itu dia gak ngerti. Betul gak teman-teman? Betul, Pak. Itu namanya kamar PENGU. Iya, kayak PA. Anak Batak tuh nerangin teritunggal satu jam aja. Gak jelas. Dia kan ikut monitor juga. Iya, terputar-putar. Ngomong apa sih dia? Terputar-putar. Ngomong apa dia? Tidak kronologi gak jelas. Gimana mau ngajar? Gimana dia mau ngajar? Gimana dia mau ngajar? Gimana apa gak jelas? Aku mau tambahin. Kenapa ada orang Kristen yang gak jelas? Bahkan dia mengakui dirinya ada teritunggal. Tapi dia gak punya posisi yang jelas. Kenapa? Karena dia tuh sebenarnya bukan teritunggal. Dia tuh gak pernah belajar tentang teritunggal. Pasti. Pasti. Coba sekarang. Iya, Adirion. Lu jangan nafsuan kalau ke sini. Sekarang mereka mengatakan Yesus kembali menjadi Bapak. Kemarin aku kan membagi tiga. Bentar, gue ambil laptop. Jadi gue udah sampai. Bentar, gue ambil laptop. Mereka gak tahu keimamatan Yesus. Mereka gak tahu Yesus itu imam untuk selama-lamanya. Menurut teraturan dan imam itu harus diambil dari kalangan kaumnya. Lalu seorang manusia. Betul gak, Adirion? Di perjajan lama, di perjajan lama, kita tuh tidak punya imam. Kita tuh tidak punya perwakilan manusia dihadapan Allah. Makanya berkali-kali, Iblis itu bisa menghadap Allah pendakwa kita. Iya apa enggak? Ini konsep kerajaan ini gak ngerti mereka loh. Mereka menolak Yesus sebagai manusia. Ini sama parahnya dengan menolak keilahian Yesus. Nah, makanya gini. Mbak Sopi, gue kalau boleh gue, apa namanya, mengsarankan, kalau mau, lu ajarkan, ya, tentang makna prosopon dengan hipostasis. Itu apa hubungannya? Karena gini, prosopon itu dalam bahasa Yunani itu adalah wajah, topeng. Nah, itu yang dipakai Mas Sabelius. Itu yang dipakai Sabelius yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah peran. Itu yang hanya bentuk peran. Tapi bukan hipostasis. Makanya di Gereja Timur, Gereja Timur itu menggunakan kata hipostasis. Gue berharap, karena lu kan punya audiensnya banyak, lebih banyak jauh lebih banyak dari gue. Maksud gue, lu pergunakan itu hubungan antar prosopon dengan hipostasis itu tuh, kelihatannya itu tuh sama, cuma berbeda jauh. Jauh. Memang kalau prosopon, kalau lu artikan, lu cari literasi manapun, itu artinya topeng. Topeng, wajah. Itu dari teaternya Yunani. Topeng. Nah, itulah yang digunakan sama Sabelius. Tapi Gereja tuh kok gak mengakomodin itu adalah lu. Waktu gue bilang, Wannes itu tri-tri-in-wan juga, dia percaya satu pribadi dengan tiga topeng, tiga wajah. Si Samway marah. Loh orang dia jelas-jelas katanya prosopon Sarki, yang pribadi tuh hanya yang punya tubuh jasmani, prosopon Sarki, dia bilang. Emang itu ajarin Wannes, satu pribadi dengan tiga topeng, tiga wajah, tiga modul. Betul gak? Adih. Memang seperti itu, mbak. Prosopon itu harusnya topeng. Tapi dia marah katanya. Marah gimana? Gimana sih? Sejak kapan Wannes itu topeng? Kapan aku bilang topeng? Memangnya kepercayaan Wannes kok. Yang lawan lo pasti gak tau apa-apa. Si Samwell. Lu Samwell gak tau apa-apa. Pasti gak tau apa-apa. Proc. Ya itulah dia. Namanya kalau Sabelius itu tentang masalah modalism. Modal. Modelnya. Modelnya berbeda-beda. Nah, itulah maknanya prosopon. Tapi permaknaan masalah pribadi dalam kekerisanan mula-mula. Gak seperti itu. Karena begini loh. Logos. Logos. Buat orang Yunani dan orang Helenis dan orang Kristen. Kristen pada mula-mula. Itu berbeda loh. Sama seperti misalnya contoh. Misalnya contohnya seperti misalnya apa namanya? Budak. Budak itu dalam bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia adalah orang yang diperkejakan dengan hata tanpa hak. Bapu. Bapu ya kan? Tapi kalau di Malaysia, ini dengan rumput yang sama. Di Malaysia, Budak itu adalah anak kecil. Itu satu kata yang sama. B, U, D, A, K. Nah, begitu juga dengan masalah Logos. Nah, seperti itu loh. Bahasa itu gak sekaku apa yang kalian kira. Walaupun memang orang-orang Yunani, apa namanya, filsuf-filsuf itu, filsuf sebelum Helenis ya. Mungkin berarti sebelum tahun 500 sebelum Masehi, itu mengartikan yang berbeda. Itu gak sama dengan apa yang dimaknai oleh gereja. Makanya ada Yohana 1 ayat 1. Kenapa Yohana 1 ayat 1 itu cuma memaknai tentang Logos itu cuma satu ayat? Karena memang itu terlalu populer. Tentang Logos itu tuh terlalu populer. Pada saat itu terlalu populer. Tentang Logos itu banyak-banyak macamnya. Dan itu gak dijelaskan di gereja. Bukan adik-adik. Itu gak didasa. Gak, gak. Gini. Itu bukan diambil dari pandangan Selatu atau dari sebagainya. Tapi coba, David itu punya ini nih. David, bukan diambil. Bukan diambil, mbak. Justru itu melawan. Melawan. Iya, iya, iya. Bukan, bukan. Jadi di dalam Targum. Di dalam Targum Muziti atau Targum Jonathan. Nanti aku mau berikan materinya ya. Jadi Rasul Yahudus itu punya pemikiran Yahudi. Di dalam Targum itu ini jauh sebelum Injil kita ditulis. Dikatakan, kalau di Alkitabitakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi satu ayat satu ayat. Tapi di dalam Targum itu dikatakan pada mulanya Allah dan Memranya dan Firman-nya menciptakan langit dan bumi. Kemudian di kejadian satu ayat tiganya berfirmanlah Sang Memra. Jadilah terang dan terang itu jadi. Nah, dari situlah Rasul Yahudus mendapatkan pemikiran bahwa pada mulanya Sang Memra itu bersama-sama dengan Koteos. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu bukan pemikiran Yunani. Itu sudah ada. Yang menciptakan itu Sang Firman. Makanya dikatakan pada mulanya di Ibrani 1 ayat berapa? Tuh sembilan kalau gak salah. Bapak berkata kepada anak. Engkau Tuhan yang pada mulanya meletakkan dasar bumi dan menciptakan langit. Betul gak? Jadi kita tidak menyangkal Yesus itu pencipta. Tapi kamu menyangkal Yesus itu nabi itu repot. Jadi Mikana itu menyangkal Yesus itu nabi. Memegang jabatan nabi. Coba Adirion. Padahal arti kata Mesias. Arti kata Mesias yang satu itu artinya Yesus itu memegang tiga jabatan raja, imam, dan nabi. Betul gak? Seorang nabi seperti Musa di ulangan 18-18 sampai 21. Masih benar? Itu gimana coba? Dia menyangkal Yesus itu nabi. Mas Mus 111 Mas Mus 111 Engkau imam untuk selama-lamanya imam itu artinya dia harus dari kaumnya seorang manusia Mikana. Itu sebabnya sekarang kita punya perwakilan pengantara imam di hadapan Allah. Aduh bagaimana kalian ini ya? Ini, ini, ini. Ini. Halo? Ini, ini. Ya, itu clear itu. From the wisdom of the memrah. Memrah of the Lord. Menciptakan heaven and the earth. menciptakan surga dan bumi. Ini, ini, ini. Terus habis itu ini yang diaksa oleh Mbak Sofi tadi. Memrah ya, memrah. Jadi bukan Allah yang menciptakan, bukan Allah Bapak yang menciptakan angin dan bumi lah ya. Memrah. Ini, ini, ini. Yang ayat yang ketiga. Dan memrah daripada Allah mengatakan Let there be light. Jadilah terang. Terang berjadi. Sesuai dengan apa ya? The degree of the memrah. Jadi memrah loh ya yang menciptakan. Jangan bilanglah, Bapak. Nih, Mekanos, Mekanos. Si bulu mata anti Chris. Lu baca tuh, memrah. Bukan. Mbak Sofi, bukan kayak gitu. Maaf, aku agak pelurusan. Masukku gini. Bukan, begini lho. Misalnya gini, aku mau bertanya sama Mbak Sofi. Aku mau nanya sama Mbak Sofi. Ini ada John Mayer. Nnamanya John Mayer. John Mayer tuh nyanyi. Yang nyanyi itu, si John Mayer atau suaranya? John Mayer-nya apa? Bukan suaranya? Suaranya dari John Mayer ya dia juga. Suaranya atau John Mayer? John Mayer-nya. Bukan suara? Tapi, tapi, kalau, bukan. Tapi kalau, di dalam Alkitab kita, karena memrah, sang firman ini punya hidup di dalam dunia sendiri. Dia realita kongrit dan hipostasis. Ini berbeda. Makanya di Alkitab itu, anehnya sang memrah ini bukan dalam bentuk suara. Berkali-kali, dikatakan datanglah firman Allah. Itu dalam wujud. Dia punya bentuk. Bukan suara. Betul nggak? Betul. Dan sang memrah sang firman ini berfirman. Coba bayangin. Betul. Masukku gini. Masukku gini loh. Masukku gini Mbak Sofiatul. Masukku gini. Kita nggak bisa memisahkan antara sumber dengan sang firman ini nggak bisa dipisahkan. Lu nggak bisa ngomong, oh yang nyanyi suaranya. Oh yang nyanyi John Mayer. Nggak bisa. Sama-sama. John Mayer bernyanyi karena ada suaranya. Suaranya itu justru bernyanyi karena si sumbernya itu berkahendak. Kan sama itu. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi Yesus berarti Bapak sama sama. Bukan dong. Bukan dong. Bukan. Yesus bukan Bapak. Firman itu, sumber itu ada di Bapak. Bukan di firman. Bukan di anak. Bukan di anak. Yang disebut sumber itu adalah Bapak. Itu di dalam Kristen Ortodoks itu paling benar. 1 Korintus 8 ayat 6, 1 Korintus 8 ayat 4. Namun bagi kami hanya ada satu Allah yaitu Bapak. Bukan anak. Kenapa bukan anak? Kenapa nggak disebut anak? Ya kan sang anak-sang firman itu di dalam diri Bapak. Iya itu dia. Itu dia. Jadi itu nggak bisa dipisahkan gitu. Gue nggak mau membedakan antara anak dan Bapak. Justru itu loh. Makanya gue bilang, Pada saat lu, Kayak lu lah. Lu kan nggak pernah ngeliat Adirion. Walaupun, Oh mungkin lu bisa membayangkan mukanya Adirion seperti apa. Tapi kan lu nggak pernah ngeliat gue. Tapi lu tahu nih. Nggak usah dibayangin orang muka lu terpampang di mana-mana. Nah itu dia. Nggak terpampang. Anggapnya nggak terpampang. Kita nganggepnya itu kan muka gue kan nggak terpampang. Karena Allah itu kan nggak pernah kelihatan kok. Kita menganggap itu nggak pernah kelihatan gitu. Tapi lu tahu persis, Namanya Allah itu, Yang Bapak itu, Bisa kita tahu Bapak itu dari si anak. Si anak itu yang menyatakan. Nah itu nggak bisa lu pisahin, Bapak. Nah sebersatunya itu antara, Makanya kenapa? Pisahin siapa? Bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Ih betul, betul. Makanya gitu. Makanya Yesus Komor. Ini betul, Sofiatul selalu betul. Sofiatulannya namanya mantul, mantap betul. Makanya Adirion, Adirion ke seton, apa, top. Nah itu apa sih? Maksud gue gini. Sofiatul kan mantul, mantap betul. Adirion apa? Hah? Adirion adiknya Sontoloyo. Ini kan satu-satu grup yang nama Sontoloyo kan? Enggak lah. Jadi saya rasa, kita bingung sendiri mungkin. Begini kawan-kawan. Kemarin itu, saya tanyakan juga ke Pak Tuan Peragi, karena dia punya ilustrasi yang, ya bisa dikatakan, nggak pas lah, nggak ada ilustrasi yang pas ya. Jadi sebetulnya yang kita masalahkan itu adalah, esensi, substansi, dan eksistensinya itu loh. Jadi kalau misalnya kita katakan, ya itu tidak sama, apanya yang tidak sama? Kan begitu. Kalau sama, apanya yang sama? Kan gitu. Jadi kadang-kadang kita mencampur adukkan, dengan fungsi, daripada esensi, substansi, dan eksistensinya. Kalau Bapak itu ada eksistensinya, dan anak itu ada eksistensinya tersendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita katakan... Pada dulu, Pada dulu, gue mau nanya malu. Anak itu artinya apa? Anak ya anak. Bukan artinya anak, apa namanya, bukan artinya anak seperti anak saya gitu. Oke, so, artinya apa? Apa? So, artinya kenapa disebut anak? Ya anak itu, karena anak itu adalah asal, daripada sesuatu. Kan makanya kalau ada Bapak, ada anak kan begitu. Mungkin ada Bapak kalau anak... 1, 1, 1, 1, 5, 1, coba buka, jelas. 1, 1, 1, ayat 1. Pakai Alkitab Sabda aja. Pakai Google, Alkitab Sada klik. 1, Yohanes 5, ayat 1. Kita lihat. Eh, sorry ya bro, kalau misalnya gue agak tajam, maksud gue bukan pengen... Nah, justru itu yang mau saya itukan. Karena bagi orang modalisme ini kan seperti modalnya saja. Padahal eksistensi, substansi, dan esensinya berbeda loh. Pisah. Jadi ayat berapa bu? 1, Yohanes 5, ayat berapa? Ayat 1 ya? Ayat 1. Ayat yang pertama. 1, Yohanes 5, ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasih dia yang melahirkan, mengasih juga dia yang lahir daripadanya. Coba itu diklik di Alkitab Sabda ada terjemahan lainnya. Coba kita, Anda lihat di Alkitab Sabda itu ada terjemahan lainnya. Setiap yang melahirkan, siapa yang dilahirkan. King James ya? Ada yang bahasa Indonesia aja. Mesti dari web kali deh bukanya. Oke, Ande, apa nih? Buat materi dulu. Di klik aja di klik. Coba baca ayatnya apa? 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 Bagi dong ilmu, kalau kita minta ini. Masa dikerong. Nih, coba lihat ini. 1, besok atau hari Selasa tentang kristologi supaya lebih mantap lagi. Boleh nggak? Sudah beberapa kali janji tuh, tapi nggak jadi-jadi juga. Setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya Yesus dan Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasih Bapak. Ini yang melahirkan siapa Bapak tuh? Iya, Bapak. Nah inilah istilah-istilah ini. Makanya saya katakan, tadi itu saya lebih... Fokusnya itu, pernah, artinya fokusnya itu kepada substensi, eksistensi, dan esensinya itu gitu loh. Apa memang firman itu pernah ada tanpa Bapak? Atau Bapak itu ada tanpa firmannya? Atau memang mereka serentak sekali ada, ada dan sejak ada begitu? Gue izin ya, gue izin ya. Gue izin menjad. Masuk gini. Ini, ini kata anak yang dipahami oleh Kristen pada umumnya. Ini disalahpahami. Anak itu, anak itu, kata anak, itu diartikan seakan-akan itu baru ada muncul pada saat inkarnasi. Itu salah. Itu salah. Bukan cuma... Jadi kata anak itu tidak bergantung apa di penon dengan pada saat diinkarnasi. Sebelum inkarnasi pun, anak itu sudah ada. Nah itu, ayatnya dimana deh? Satu, apa, Ibrani 1 ayat 2. Anak itu berujuk kepada firman. Nah ini yang gak dipahami. Nah, apa namanya, pola pikir dari One is Pentecostal, ya. Anak itu adalah peran. Perannya itu adalah dimulai pada saat dia diinkarnasi. Dan itu adalah ajaran sesat. Anak itu cuma baru ada pada saat inkarnasi. Padahal waktu sebelum inkarnasi, dia belum ada. Artinya, Bapak sudah ada. Sebelum inkarnasi, Bapak sudah ada. Anaknya belum ada. Bagaimana disebut Bapak? Tanpa anak. Nah itu Aderion namanya, bukan Bapak. Aderion itu gak punya anak. Bapak Rion, Bapak Rion. Jadi, itu dia. Jadi, anak itu adalah dia yang dikandung, dilahirkan. Maksudnya, kenapa disebut dikandung, dilahirkan? Dia itu datang itu dari dalam dirinya. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 6 ayat 38. Dia itu ada dikandung dalam dirinya. Itulah kenapa dia dilahirkan. Nah ini yang disalahpahamin sama orang Islam. Dikiranya Allah itu beranak. Bukan. Tidak pernah Allah beranak. Anak itu artinya firman. Ini disalahpahamin sama orang Islam. Kita tuh bukan cuma hanya berhadapan sama orang Islam. Sama orang Wanes itu juga berhadapan. Iya. Betul. Bahkan juga disalahpahamin oleh salah satu bidat di abad yang keempat. Namanya tuh bidat Topicik. Topicik yang dari Alexandria sama Makedonius. Justru juga itu mengembangkan menyalahpahamin, mengatakan bahwa roh kudus itu juga anak. Padahal itu salah besar. Bukan. Jadi yang terakhir itu pernah disalahpahamin juga oleh salah satu bidat. Yaitu dari Makedonius. Benar gak, Dib? Halo. Menadir. Iya, Pak. Lanjut. Halo, Halo. Bidat apa? Bidat apa namanya? Bidat itu. Makedonius. Makedonius sama Kedisi. Oh, bener. Betul. 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 Ayah itu. Benar-benar. Gue bisa menunjukkan diri. Benar. Gue bisa menunjukkan diri. Jadi itu. Jadi pernah di Salopabi juga gitu. Ya ini yang terakhir itu. Banyak-banyak mengatakan bahwa jika lo anak. Atau firman itu berasal dari Bapak. Dia disebut anak-seterangan roh kudus itu juga berasal dari Bapak. Kenapa tidak disebutkan anak. Nah, ini yang di Salopabi juga oleh Makedonius gitu. Padahal, kalau kita lihat di dalam. Yones 14 ayat 26. Justru di situ dikatakan apa? Atas kotoritas anak. Kalau roh kudus itu sebut anak berarti itu bukan anak tunggal. Anak kembar. Masih kayak Adirion dong. Bisa jelasin tuh. Kenapa roh kudusnya keluar dari Bapak. Roh kudus disebut anak berarti Adirion ini. Adirion tuh punya-punya kakakak. Namanya Rion. Nah, ini adiknya si Rion. Benar gak deh? Jadi anak kembar ini bukan anak tunggal. Tapi gini mbak, aku mau merekomendasi sama teman-teman di sini. Kalau kita mau membaca ayat minimal-minimal. Enggak, ini buat referensi aja. Lu download ini, Katena Bible. Oke, Katena Bible ini. Pada saat lu mengklik di sini, di manapun itu, di manapun itu, dia akan melahirkan catatan Bapak Gerja. Bro Adirion, sebentar gue potong deh. Itu kan tadi Nt bilang, istilah anak tuh ada di perjanjian lama ya. Ya memang udah ada di Masmur 2 ayat 7 kan. Aku mau menceritakan tentang catatan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuberanakan pada hari ini. Artinya hari ini. Ini kan dari, itu berlaku, bukan masuknya lama ya. Kamu berpikir, orang Yahudi zaman sekarang, itu ngerti ayat itu? Enggak. Oh gitu. Pasti enggak. Karena apa? Justru mereka itu menolak Yesus. Yang bisa menjelaskan tentang semua apa dipercaya selama, itu cuma Mesias. Cuma Mesias. Nah, Mesiasnya ditolak. Mesias penjelasan apapun yang dilakukan Mesias, itu penjelasan tentang Mesias. Dari Yesus. Itu mereka tolak. Oke, sekarang seandainya orang Yahudi zaman now, itu menolak anak Allah ya. Lalu, Masmur 2 ayat 7 ini menurut-menurit manain? Apa-apa? Pengersian bagi mereka itu apa dong? Belum tahu. Belum tahu? Belum nggak tahu, Pak. Sudah, aku sudah tanya sama sisamu. Mbak. Sama-sama gue, Mbak. Lu sama-sama Rabi. Rabi juga ngomong. Gabi juga nggak tahu kok. Itu tuh kekanan-kanan juga, Mbak. Dia bilang. Maaf, kekanan-kanan. Maaf, kekanan-kanan. Ya, maaf, kekanan-kanan. Enggak, Mbak. Enggak, Mbak. Lu boleh baca nih. Gua dulu pernah studi kasus tentang Yeremia 31 ayat 31 ayat. Mereka tahu sepuluh, iya, Pak. 31 sampai 34. Jadi ini Rabi. Ini Rabi, Rabinik ya. Bukan era-era Second Temple. Bukan. Ini eranya Rabinik. Rabinik tuh berbeda dengan Second Temple. Nanti Mbak Sopi akan jelasin itu. Jadi, si era Rabinik ini ngomong gini. Tentang masalah Mesias. Ini dari Rabi, Pak. Kita tidak akan tahu. Kecuali Mesias itu sendiri yang menjelaskan. Kecuali itu. Lu berbagai banyak tafsir pun. Serabi-Rabi aku tuh, sehebat apapun. Lu gak akan bisa menjelaskan itu kecuali si Mesias itu sendiri. Lu baca di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, Pak. Cuman Mesias yang bisa menjelaskan itu. Nah, Mesiasnya ditolak. Nah, sekarang kan dendam, dong. Sekarang udah dendam. Mesias yang kita anggap minimal, ya. Yang kita anggap itu sudah benar-benar Mesias. Mereka tolak. Artinya, kedepannya itu pasti salah. Terus, mereka tuh benar atau enggak? Pasti benar. Dalam arti gini. Mereka benar-benar salah. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya mereka tidak pernah, mereka selalu gagal memprediksi Mesias itu seperti apa. Mereka selalu gagal. Selalu gagal. Selalu gagal. Bahkan ada Mesias mereka yang pindah ke Islam. Ya kamu tahu? Nah, itu dia. Iya, sahabat tay. Iya, benar-benar ada. Makanya Yesus kan ngomong. Batu satu tidak akan kubiarkan berdumpuk di batu yang lain. Kenapa? Pusat ibadah Yahudi itu dibaik Allah. Benda-baik Allah itu hancur. Lu kamu ngapain? Sekarang kamu ngapain? Dia kamu buatin channel YouTube. Itulah namanya Tophia Singer. Tophia Singer itu harusnya dibaik Allah. Bukan di YouTube. YouTube channel bukan. Kenapa? Karena memang baik Allah itu sudah dan. Baik Allah itu ada tubuh Yesus itu sendiri. Itu kita harus perjuangkan itu, Pak. Tentang baik Allah. Kamu mesti ngerti baik Allah itu apa sih? Baik Allah itu perantara kita. Perantara orang Yahudi itu baik Allah. Sekarang Yesus itu wujud inkarnasinya langsung. Dan dia itu baik Allah sesungguhnya. Kalau kamu harus mengerti tentang teologi baik Allah. Kita, kita. Bukan kamu. Sorry. Kita itu harus mengerti tentang teologi baik Allah. Biar kamu ngerti manfaat baik Allah itu apa. Seluruh dikerjaan yang lama itu sifatnya bayangan. Sifatnya itu bayangan. Penggenapannya itu cuma ada di dalam diri Yesus. Matis 5 ayat 17. 17 ya. Matis 5 ayat 71. 17 ya. Itulah. Aku datang bukan untuk menghilangkan taurat. Melainkan untuk menggenapi. Menggenapi itu bukan menyempurnakan. Bukan. Taurat itu sudah sempurna. Tapi dia menyempurnakan. Dia menyempurnakan. Fulfill. Memenuhi. Bukan menyempurnakan. Memenuhi itu berbeda dengan menyempurnakan. Begitu, Pak. Nah, kita harus belajar dari pola pikir orang Yahudi yang sekarang ini. Yang tidak seluruhnya benar. Tidak seluruhnya orang Yahudi yang sekarang itu betul. Tidak. Yang benar itu siapa? Gereja dong. Masa orang Yahudi yang benar. Ngapanya sebut gereja? Kalau misalnya orang Yahudi juga benar. Kita harus belajar dari gereja. Harus belajar dari gereja, Pak. Bukan dari teolog. Gereja. Gereja itu punya pertentangan. Punya. Nah, kan ada yang dinyatakan sesat gak? Ada. Nah, itu kan udah jelas. Harus dari gereja. Akarnya itu gereja, Pak. Gereja itu mempelai pria wanita. Yesus itu mempelai pria. Itulah yang bersatunya. Yesus dengan kita. Lutus kamu mau memisahkan kamu dengan gereja. Kamu bercanda. Kamu bercanda. Tidak bercanda sama Yesus. Adirion, jadi saya mau bertanya. Jadi masalah Teopani misalnya. Apa tidak bisa kita katakan bahwa Teopani itu dilahirkan? Apa dilahirkan itu hanya waktu abad satu? Gimana? Ketika firman Allah itu menempatkan dirinya kepada Abraham. Bergulat dengan Israel. Dengan Jakob. Apa itu tidak bisa dikatakan lahir? Bisa. Karena. Iya, makanya saya katakan. Gak bisa, gak bisa, gak bisa, Pak. Dalam arti kata, makanya kita definisikan dulu. Masalah lahir tadi itu. Coba, coba baca Filipi 2. Enggak, aku udah dapat tepung. Coba baca Filipi 2. Iya, benar. Masuk saya itu kan begini. Masuk saya itu begini. Supaya kita bisa membedakan. Supaya kita bisa membedakan eksistensi, substansi, dan esensinya. Daripada. Daripada hanya sekedar penampakannya. Pada dia lahir. Itu masuk saya. Betul, betul, Pak. Makanya aku bilang Filipi 2 itu belum baca. Filipi 2 ya. Iya, iyalah. Ya, coba, coba. Ya, coba dibuka aja. Iya, iya, aku buka, aku buka. Filipi 2 aja. Dibedakan antara inkarnasi dengan Teofani ya. Ini berbeda. Berbeda. Filipi 2, ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, jadi begini. Jadi ketika, jadi ketika, bandingkan saja. Jelas lah ya, inkarnasi itu biar dengan Teofani. Karena malaikat itu gak lahir kan begitu. Gak lahir dari rahim siapapun. Tapi maksud saya itu, malaikat itu, malah Yahweh itu apa-bukan rupa Allah? Kan begitu? Rupa Allah itu, rupa Allah itu musim gimana sih, Pak? Jadi rupanya nampakkan sebagai manusia. Loh, ketika berahim siapapun nampakannya itu siapa? Kan begitu? Gini lah. Bukan manusia juga. Walaupun dalam rupa malaikat kan? Tapi dia kan malaikat yang makan, yang nampak itu nampak. Manusia kan? Bisa di jamah, bisa bercakap-cakap kan begitu? Abang itu mau ngomong, Allah itu memakan. Kenapa? Abang itu mau mengomong, kalau Allah itu makan. Jujur. Malah Yahweh itu makan bersama-sama Abraham. Ya, iya, iya. Berarti Allah itu, berarti 2 orang datang. Iya, iya, iya. Berarti Allah itu juga makan, gitu. Kenapa gak bisa makan? Kan dia bisa makan. Bukan gak bisa. Enggak, Allah itu butuh makan. Enggak, ketika dia menampakkan diri sebagai malaikat, dia makan bersama-sama Abraham. Enggak, makanya saya gini. Menurut Lae, menurut abang ini, Teofani itu, apa, Allah itu butuh makan. Ya, gak butuh makan. Tapi dia bisa makan. Dia mengambil wujud, bisa mengambil wujud, malah Yahweh. Dia kan makan bersama Abraham, terus dia gak makan. Betul, kan itu bentuk Teofani, ya, toh? Iya, lah. Ini yang masuk saya. Aha, terus? Nah, pada saat itu, pada saat itu kan dia juga bisa nampak, bisa mengambil rupa, bisa bercakap-cakap, ya kan begitu. Kalau kita lihat esensinya, tapi dia tidak pernah lahir, dia tidak pernah lahir dari rahim manusia, kan? Kan sebedanya, sama-sama nampaknya manusia. Nah, ketika kita dalam manusia, inkarnasi betul-betul dia lahir daripada rahim, kan begitu. Tapi kalau esensinya, sama-sama nampak, kan? Mengambil wujud, kan? Loh, ini bukan tentang nampak. Inkarnasi itu bukan cuma ngomongin tentang nampak, Pak. Bukan. Kalau cuma nampak, Tuhan itu menyatakan dirinya dengan nampak, itu perjalanan lama, sudah. Itu, Bu Yul, apa namanya, yang tentang dimensi itu kan udah diajarin Bu Shopee tuh. Ya, sebenarnya kita sedang membahas tentang kristologi, kalau jadi kristologi dan ini ya. Iya. Makanya maksud saya itu kita bisa membedakan. Karena orang selalu terjawab, maksudnya gimana, Pak Dadru? Maksud saya begini, maksud saya... Iya, jujur aja, biar kita... Enggak, saya jelas. Saya kemarin sudah jelaskan kristirinitas apa itu sudah jelas. Gini, gini, Pak Dadru, Pak Ade, sebentar ya. Ini kan kita dalam posisi materinya kan pengajaran. Lebih baik nanti setelah ini, baru nanti diskusi gitu loh. Yang lain, ya. Karena Bu Shopee juga kan belum selesai, belum selesai tadi menjelaskan. Biar enak nih, kan bukan hanya kita doang, penonton di Youtube juga banyak. Pak Dadru itu, maksudnya itu loh, gue masih penasaran loh, Pak Dadru itu maksudnya apa loh. Ya, maksudnya itu bahwa substansi itu jangan dibedakan dengan fungsinya. Substansi yang menentukan fungsi bukan sebaliknya, begitu. Ya udah, ya udah. Pak Adirio, kita berbicara mengenai modalisme, kan kita berbicara mengenai modalisme, ya kan. Jadi mereka menganggap bahwa eksistensi substansinya itu satu, seperti satu biji begitu. Jadi mereka terjebak kepada Bapak itu adalah firman itu, firman itu adalah roh kudus, roh kudus itu karena apa? Karena tidak bisa membedakan eksistensi substansinya. Ya, ya. Kita gak kasih dulu ya, ya. Sebenarnya. Mohon ya Pak Adirio, ini sore dikit lagi, kita lanjutkan materinya dulu. Nanti kalau mau diskusi silahkan. Silahkan Bu Shopee dilanjut, Bu Shopee. Mohon maaf atas gangguannya. Kita kembali, kita kembali. Bahwa sekarang kita sedang membahas, bahwa ini dari Wanes mengatakan, Yesus hari ini setelah naik ke sorga itu, menjadi alah Bapak. Nah, ini yang kita bahas dulu. Setelah itu baru kita masuk di materi, apa namanya, macam-macam. Ya ini sekarang, bagaimana kita menjawab ini? Mereka itu, apalagi si Mikano, si bulu mata cantik, bulu mata anti-kris itu kan bukan anti-badai. Kalau si Syarini kan punya bulu mata anti-badai, ini anti-kris aja lah. Yesus sekarang menjadi alah Bapak. Setelah naik ke sorga, dia menjadi Bapak, alah Bapak sendiri. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Silahkan, monggo, monggo. Jadi tadi, sebentar, tadi sampai pada waktu jabatan Nabi yang dibantah oleh Mikana. Itu aja dilanjutin dari situ. Jadi disini makanya saya katakan tadi itu, terjebak kepada fungsi, fungsi sebagai Nabi. Otoritasnya sebagai ini. Otoritasnya bisa banyak, kan begitu. Substansinya tidak bisa. Jadi tidak bisa dikatakan, dia tidak bisa dikatakan menjadi Bapak lagi. Karena Bapak itu substansi, ekstensi, dan esensinya sebeda dengan firman itu tadi. Itu yang maksud saya katakan dari awal. Substansi itu yang menentukan fungsi, bukan fungsi yang menentukan substansi. Jadi jangan dikatakan setelah dia Nabi misalnya di bumi ini, terlalu nanya jadi Bapak. Enggak. Setelah dia nanti jadi imam di bumi ini, jadi Bapak. Enggak. Gitu loh. Jadi anak itu, istilah anak itu jangan diistilahkan sebagai fungsi, tetapi adalah sebagai esensi, fungsi, dan substansinya. Beda. Apa, Pak? Maksudnya Pak, Pak, Pak. Anak itu menurut Bapak apa? Anak itu, menurut Bapak. Ya, anak itu anak. Iya, artinya apa? Maksudnya itu kenapa? Ya, anak itu ada karena dia lahir. Artinya dia ada dikandung, ada berbeda daripada Bapaknya. Asal, menunjukkan asal. Begitulah anak itu asalnya dari Bapak. Dikandung di mana? Di dalam Bapak. Ya, maka dikandung di luar, Pak? Enggak, masukku gini loh. Enggak, masukku gini ya Mbak-Mbak. Sori-sori ya. Kadang gini loh, orang Kristen itu menganggap firman itu secara oversimplicity, menganggap firman itu cuman perkataan. Itu salah. Iya. Salah. Itu honest. Kita tahulah kita itu. Itu malikir, itu malikir. Nah, itu dia. Jadi firman itu adalah penyataan. Jadi kita gak masalah toh. Gue seneng nih, gue seneng nih. Gue seneng nih. Gue seneng nih. Jadi sekarang kita gak bermasalah. Berarti firman itu, itu bukan hanya perkataan. Ya, gak ada masalah. Oke. Gue sama. Gapapa, gue kalau udah gak bermasalah, gue gak mau lanjutin lagi. Oke, silahkan. Gue gak mau. Gue kalau ke sana. Itu sudah pernah. Luh, Sofi, putus-putus. Putus-putus. Iya. Ini putus-putus. 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 Perangnya keluar. Bicara itu, Budopi itu masih di gunung dia, ya? Ini naik ke gunung. Sekarang ke gunung. Makanya langsung putus. Ke gunung dan di lembah. Lanjut lagi. Bagaimana kita menjelaskan ini? Oh ini, Bu Sofi udah masuk lagi. Ya ini. Ini sekarang. Cuman Yesus yang sudah naik ke setorga. Apakah dia itu menjadi alah Bapak? Enggak lah. Dia yang akan berubah. Silahkan. Iya, jelas tidak. Jelas atau tidak lah. Jelas tidak. Jawab. Dalil dengan dalil. Iya. Dia itu. Oke. Dia. Dia itu. Yohanes 20. Yohanes 17. Yohanes 20. Membagi kebagaimanaan alah dan pernyataannya dalam tiga fase. Ngerti gak? Itu lebih simple. Ngerti gak? Gimana mbak? Gimana mbak? Coba pulangnya. Boleh? Out lagi. Out. Keluar lagi nih. Ada. 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 Aku membagi kebagaimanaan pernyataan alah yang esah itu dalam tiga fase. Pra-inkarnasi, masa inkarnasi, dan pasca inkarnasi. Ngerti? Iya benar. Tapi gini mbak. Minta maaf. Minta maaf. Bukan pernyataan. Lalu jangan minta maaf mulu. Penyataan. Bukan pernyataan. Penyataan. Bedanya apa juga penyataan sama pernyataan? Pernyataan itu bentuknya itu satu kata. Pernyataan itu satu kata. Kalau penyataan itu membuat menjadi nata. Kata-kata dasar nyata. Kalau pernyataan itu itu kata dasar. Pernyataan itu kata dasar. Luh. Bundu satu ini memang. Enggak. Penyataan itu berbeda. Bahasa Indonesia. Gue cuma rata-rata 7 dan 8 ya. Enggak. Berbeda. Penyataan dengan pernyataan itu berbeda. Pernyataan itu itu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Lanjut. Sama aja satu pernyataan itu. Beda mbak. Beda. Udah kalau di debat. Udah kalau di debat. Udah kalau di debat. Udah kalau di debat. Jadi perainkarnasi Allah. Itu kita bicara ontologinya Allah. Natur hakikat Allah ketika dia sendirian. Itu Allah itu bagaimana? Nah ini doktrin terimititas itu menjelaskan itu. Jangan jelaskan ketika firman menjadi manusia. Yang benar-benar sang firman itu. Akhir besi kita. Ketisah. Dari. Apa namanya. Hoteos yang satu. Makanya di perjanjian lama. Pernyataan Allah. Yuthevafe. Dan yang dibungi dari Malak Yuthevafe. Di sebuah Yuthevafe. Atau Dapar. Atau Memadu. Itu kadang-kadang itu karena dia tidak terpisah. Secara-secara ini. Sedangkan dia bicara dia dan aku. Ngerti? Makanya dia itu bukan aku. Tapi dia dan aku. Ngerti? Itu banyak sekali. Ketika sekarang kita mempelajari perjanjian lama. Ini masih putus-putus? Putus-putus ya? Gak, 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 gak maksimal. Maksudnya apa? Kalau di private. Maksudnya di private apa? Gak ada yang private disini. Iya. Putus-putus. Masih putus. Baikkan untuk negatif. Sudah lebih lebar. Ya, lanjut tadi Adelion. Ini suaranya minoritas ya. Ini suaranya minoritas disini ya. Ini harusnya mayoritas ini minoritas. Ini suaranya 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 minoritas disini. Betul. Bener, bener mbak. Bener. Ketika firman menjadi manusia. Ketika firman sudah berintarasi. Itu kita bicara Sopi. Kita rakyat. Buah kode matur sang firman. Lalu bagaimana anak-anak itu ketika nasi sang anak ini. Waduh. Bental lagi. Bental lagi. Hilang, hilang, hilang. Ini silahkan. Silahkan dijawab. Sopi ini dulu tuh berantem mulu mbak Gua. Tapi ini kali ini tuh bener. Omongannya bener semua. Bener, bener, bener. Ini silahkan dijawab. Bener, lo Sop. Ini silahkan. Alhaib Indonesia. Apalagi itu cenek. Apa Yot V, Fahve itu Teos atau Teos. Pasti kau bingung. Yang bingung itu kamu. Silahkan dijelaskan. Kita itu percaya Yesri itu Yot V. Yot V, Fahve. Bapak itu Yot V, Fahve. Roh Kudus itu Yot V, Fahve. Tetapi bisa dibedakan. Di dalam diri Yot V itu memang ada tiga realita konkret. Ya. Gak terpisahkan. Makanya bodoh kalau kalian mengatakan terimitas itu gak percaya Yesus Yot V. Sisru kita mempertahankan kealahan Yesus. Ya. Saya lihat kemarin Pak Usang punya judul. Katanya selama ribuan tahun kita dibohongi Atanasius. Katanya. Loh. Atanasius itu mempertahankan keilahian Yesus. Dia melawan bidat arianisme. Yang diajarkan Pak Erastus Sabdonul sekarang ini. Kalian tuh bagaimana? Tetapi kemanusiaan Yesus itu juga sama pentingnya. Ngerti maksud saya? Justru karena itulah dia imam. Dia itu imam. Imam untuk selama-lamanya menurut peraturan merkis. Sebenarnya imam itu harus orang manusia. Gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Ngerti. Karena banyak orang Kristen yang minder dengan kemanusiaan Yesus. Banyak tuh. Iya makanya. Jangan oon kalian. Kita mempertahankan Yesus adalah Yahweh. Betul yang menolak Yesus Yahweh siapa. Makanya saya lihat di TikTok begini. Pata Soviet itu Yahweh menjadi Yesus. Betul tapi bukan Bapak menjadi Yesus ya. Yahweh menjadi Yesus. Lebih tepatnya yang menjadi Yesus adalah Sang Firman. Anak Allah. Betul. Jadi mereka itu berpikir. Kalau kita tuh gak percaya Yesus Yahweh. Saya bisa tunjukkan lebih dari 30 ayat. Pernyataan bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Betul. Tetapi di dalam diri Yahweh. Itu ada realita konkret teman-teman. Ada pembedaan-pembedaan. Dan yang menjadi nuzul jadi manusia itu bukan Bapak yang adalah Yahweh. Anak yang adalah Yahweh itu. Makanya perjanjian lama itu pernyataan Allah itu kadang-kadang gak jelas. Dia dan aku. Aku dan dia. Contohnya Allah berfirman. Manusia yang kujadikan menurut gambar. Bukan menurut gambar yang rupaku. Menurut gambar Allah. Dijadikannya dia loh. Ini kan aku yang menjadikan manusia menurut gambarku kan. Contohnya Malak Yahweh yang diutus ke bumi. Itu dia. Dia itu tapi nama aku ada di dalam dia. Dia itu bukan aku. Tapi aku itu dia. Gak jelas kenapa. Karena Sang Firman ini belum benar-benar nuzul. Betul. Iya betul. Memang Sofya itu mantul. Mantap. Betul. Gimana sih kau? Betul. Aku udah bilang betul. Ayo lanjut bu. Iya ini. Nah. Tapi di dalam pernyataannya ketika Sang Firman menjadi manusia. Para muridnya itu masih bingung. Masih meraba-raba. Ngerti gak? Menurut kamu aku ini siapa? Engkau Mesias anak Allah. Mereka masih belum begitu jelas. Sampai akhirnya roh kudus menyatakan. Dia anak Allah. Dia Yahweh juga. Betul. Tapi ada pembedaan-pembedaan itu. Dan para rasul tidak pernah mengajarkan Yesus itu Allah Bapak. Tapi Yesus itu Allah. Betul Yesus itu Allah. Siapa yang menyangkal Yesus itu Allah? Karena gak ada. Kita tidak ada penyangkal. Siapa yang menyangkal Yesus itu penciptaan? Gak ada. Yesus itu menciptakan. Tadi sudah tunjukkan. Dia lah yang meretakkan dasar bumi. Kita meninggikan Yesus itu tinggi-tingginya. Tapi ada pembedaan-pembedaan itu kamu gak boleh lupa. Yesus itu imam untuk selama-lamanya ke imamatannya gak berubah. Artinya apa? Kodrat manusia Yesus itu kita perlukan. Sekarang kita punya perwakilan seorang adam di dalam kerajaan Allah. Kok sekarang Yesus kembali menjadi Bapak? Nah ini bagaimana nih coba? Mbak Sopi, sebentar Mbak Sopi. Kalau tentang imam itu advance itu. Imam itu mereka gak tahu. Siapa Mikana itu? Apa? Fungsi imam itu apa sih? Gila, enggak. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu Mesias. Mesias itu yang diurapi. Mesias itu artinya dia memegang tiga jabatan. Raja seperti Daud, Imam seperti Imam besar Harun, dan Nabi seperti Musa. Mikana bilang Yesus itu bukan Nabi. Coba bayangin. Kan goblok. Kan goblok. Eh jangan bilang goblok, gak boleh, gak boleh. Kan pintar, pintar, pintar. Iya kan? Kan Mikanak anak pintar. Pintar, Oonnya. Mikanak anak pintar. Nah kalau anak pintar gak boleh begitu. Anak pintar mesti ngerti Mesias. Mesias itu memegang tiga jabatan. Nabi. Betul gak seperti Musa? Yang diurapi menjadi Mesias itu tiga jabatan. Imam, Raja, dan Nabi. Ntar nih gue bahas lagi di secara khusus. Jadi gini mbak, kalau gue boleh tambah ya mbak. Kalau gue boleh mempersempurnakan ya. Tentang utusan, gini loh. Utusan itu. Coba baca Yesus 5. Lo mau bacain terus lah ya. Tapi gue tampilkan ya. Yesaya 55 ayat 11. Yang diutus itu adalah firman. Jadi utusan itu bukan ngomongin tentang utusan. Itu bukan ngomongin tentang masalah manusia yang diutus. Bukan. Nah, pengutusan Yesus. Yesus itu diutus. Itu sebelum dia menjadi manusia. Dia sudah diutus. Ada yang tahu dari mana? Di Yesaya, apa kan? Yohanes 6 ayat 38. Coba baca. Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari surga. Dan aku datang bukan atas kendaku sendiri. Melainkan dia yang mengutus aku. Berarti pengutusan itu datangnya dari surga. Iya. Pasti. Aku telah... Aku... Aku apa? Iya. Berarti pengutusan itu terburu pada kelahirannya sebagai manusia. Karena dia sudah siap. Aku baca Mika 5 ayat 2. Mesia sudah ada sejak kekal. Perbentukannya sudah ada sebelum adanya waktu. Betul Mbak. Coba-coba ya Mbak ya. Coba kita komparasi ya. Antara Yohanes 8 ayat 42 sama Yesaya 55 ayat 11. Coba boleh nggak dikonfirmasi? Apa di... Combine? Di... Bandingkan. Coba boleh nggak dibandingkan? Boleh nggak? Atau gue aja deh. Aku aja deh. Serega gue ya. Oke ya. Ya. Yesaya. Yesaya. Ini udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Sorry, sorry, sorry. Yesaya. 55 ayat 11. Biar kita tahu, Pak. Itu yang diutus itu bukan kemampuan Yesus. Bukan. Bukan. Yang diutus itu adalah Firman. Nah, sebenarnya ada ones nih. Glassroot ya. Sebentar ya. Setelah ini kamu bicara grassroot ya. Bentar, bentar, bentar. Nggak apa-apa. Siapapun itu. Ones itu ada si Jesse. Sekarang aja sama Jesse. 8 ayat 42. Ini bro. Ini bro. 42. Kamu bayangkan ini ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ini. Ini nubuat nih. Ini nubuat. Ia. Ia itu merujuk pada Firman kan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruh kepadanya. Oke. Nah. Ini yang ditekarkan oleh Yesus juga. Dimana deh? Ini dia. Berarti Firman itu bisa diutus. Bisa disuruh ya. Bukan cuma ketahan. Benar. Betul. Betul. Soviato mantul. Ones 8 ayat 42. Lihat ya. Lihat. Lihat ya. Nih nih. Gue highlight disini. Aku keluar dan datang. Kata Yesus kepadanya. Kepada mereka. Jikalau Allah adalah Bapakmu. Kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini keluar dan datang dari Allah. Ini dijelaskan lagi. Dan aku datang. Bukan atas kendaku sendiri. Mereka dialing. Ini pengutusan pak. Ini pengutusan. Pengutusan dia itu adalah. Pada saat dia keluar. Dari Allah. Dan datang dari Allah. Dari mana itu? Lihat ini. Yesaya 55-17. Keluar. Firman ku keluar. Dari mulutku. Dan tidak akan kembali kepada dengan sesia. Tetapi ia akan melaksan. Sama persis dengan ini. Aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kendaku sendiri. Mereka dialing ngomong-ngomong satu. Jadi disini. Pengutusan Yesus itu berbeda dengan para nabi-nabi pak. Nabi-nabi itu jadi manusia dulu. Baru diutus. Ini selalu gue omongkan di dalam fiti gue. Betul. Kalau nabi manusia dulu baru diutus. Kalau Yesus diutus dulu baru jadi manusia ya. Itu dia. Itu dia. Bang Adi mau nanya nih Bang Adi. Tentang pengutusan ini ya Bang Adi ya. Jadi. Saya pernah di satu komal orang ini. Tentang pengutusan roh kudus itu. Jadi orang ini menyatakan bahwa. Yesus lah yang mengutus roh kudus itu. Karena Yesus lah yang meminta kepada Bapak. Nah itu gimana tuh Bang Adi? Yohannes 15. Sebentar, sebentar. Aku jawab ya. Di perjanjian lama Yesus 48 ayat 16. Adonai Yahweh Bapak itu mengutus Yahweh. Adonai Yahweh dan roh Yahweh itu mengutus Yahweh. Di dalam perjanjian baru. Yesus mengutus roh kudus. Dan dia pun Bapak mengutus roh kudus. Di dalam nama Yesus. Jadi itu gak ada pemisahan disitu. Tetapi bahwa Bapak adalah sumber pengutusan itu. Itu yang harus kita pahami. Gak ada masalah disitu. Yohannes 15. Yohannes 15. Ayat 26. Ini sambil gue masak ya. Biar pinter kita makan bacon. Makan bacon sama makan babi. Biar pinter kayak gue ya. Kalau penghibur. Jika lo penghibur ini Yohannes 15. Berarti bentar ya. Yohannes 14 ayat 28. Bentar. Gue agak-agak hafal sih sebenernya. Bentar ya. Bentar ya Pak. Bentar ya Bang. Oke coba ya. Anak-anak pinter dengarkan. Mikanah anak pinter. Anak cati. Anak pinter cool. Dengarkan ya. Yesus juga mempunyai jabatan Nabi ya. Mikanah anak pinter. Jika lo penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang. Coba sekarang. Ini ya. Bagi teman-teman. Ini agak kontroversialnya. Teman-teman yang mungkin menganggap bahwa Yesus tuh gak punya roh insani. It's fine. It's fine. Tapi gue bisa mempertanggungjawabannya itu secara akademisi. Oke. Gue gak lagi mau memperdebatan itu. Tapi kita lihat ini. Jika lo penghibur. Kita tahu penghibur disini adalah roh kudus. Benar atau enggak? Apa kita perlu debat? Enggak perlu bang. Enggak perlu ya. Enggak perlu ya. Enggak perlu yang jelas itu bukan Nabi Muhammad. Begitu saja. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jika lo penghibur yang keutus dari bapak itu. Nah roh kebenaran itu adalah roh kudus itu. Itu Yohanes 14 kalau gak salahnya. Adalah roh kudus ya. 14 ya. 14 yang lo buka ini 15. Betul-betul. Tapi kan gue harus mau nyari yang lainnya. Bentar oh ya. Bentar oh ya. Oke lah kita gak perlu debat lah. Tentang penghibur ini kan adalah roh kudus ya. Benar gak? Rok kudus. Rok kudus kan. Yang akan kuutus dari bapak datang. Iya. Yaitu. Iya roh kudus bukan Momo. Momo itu lagi-lagi penghibur. Maksud gue gini loh. Buat teman-teman yang sulit banget. Sulit banget. Mengakui bahwa kemanusiaan itu adalah roh manusia. Sulit banget ini. Ini nih. Jika lo penghibur. Gue gak ngomong tentang ekstra biblical ya. Kalau ekstra biblical juga sendiri. Gue punya datanya langsung. Bang ade yang tadi abang ade roh kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 kalau gak salah. 14 ayat 16 ya. Kayaknya 14 ayat 28 sih. 26 ya. Bentar ya. Yohanes 14 ayat? 16 coba. Oh iya 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 iya. Kayaknya bener loh. Yaitu roh kudus. Yaitu roh kudus bro. Ada ya itu roh kudus. Yohanes 14 ayat 26. Nah. Oke. Jadi kita gak perlu debat lagi. Kita gak perlu debat. Jika lo penghibur. Yang akan kutus dari datang dari bapak. Ini kan penghibur disini kan adalah roh kudus ya. Oke. Jadi mohamat ya. Pastilah. Karena kan kita kan gak nampilin ayat ya. Jika lo penghibur yang akan kutus. Penghibur disini kan. Ini ini penghibur. Tapi para kutus ini. Kita nolong kita. Robot bu. Robot. Robot. Sukses. Sukses. Putus. Putus. Lanjut. 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 Oke. Ini gimana sih mbak. Ado sopiatul. Mbak. Oke aman-aman. Ya kembali-kembali lagi. Kembali lagi yang tadi. Tetapi penghibur. Kalau pertanyaan juga jangan tanya yang lain ya. Oke. Biasupaya lo pede. Lo pede bro. Lo pede. Ini kemanusiannya itu bukan kemanusian siluman pak. Dia benar-benar sama kayak kita. Oke. Biar lo tau. Lo jangan. Oh ya benar sih. Oh ya benar. Dia share screen masih tetap share screen. Oh dia pake dua device ya ini lah. Ini sampe double loh. Double share screen loh. Eh jadi maksudnya gini deh. Jadi sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh alasnya sungguh-sungguh manusia. Ya arsinya sebagaimana layaknya manusia kan. Punya cuman kayak begitu pak. Bukan cuman kayak begitu. Nih nih nih. Gue tampilin akhirnya. Bentar. Ibrani 4 at 15. Sorry ya bro. Bentar ya. 4 at 15. Kita perlu ke. 15. Coba. Saya mau tanya. Coba baca. Sebab imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Oke. Saya mau tanya sama ibu yang tadi baca. Hanya tidak berbuat dosa. Berarti perbedaannya apa? Dengan apa? Enggak. Perbedaannya antara dia dengan kita itu apa? Enggak ada. Dari manusia sama. Kita berbuat dosa. Kita berdosa. Bukan. Bukan. Tidak berdosa. Yesus tidak berdosa dari dalam dirinya. Dia tidak mau risik. Hanya. Hanya. Tidak berbuat dosa. Titik. 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 Udah. Lepas kenapa kamu malu? Bilang Yesus punya roh insani. Iya. Betul. Jadi benar ada roh insani. Cuma dia itu hanya tidak berbuat dosa. Dia sama seperti kita. Jadi sama seperti kita. Cuma bedanya dia tidak berbuat dosa. Kamu jangan bilang. Oh enggak deh. Bedanya dia punya roh Allah. Nah itu kan kamu nambah-nambahin. Iya betul. Kamu nambah-nambahin. Masih keresek-keresek bu. Dari tempat kaketinggian. Gue ini dikira saksi Yehovah gitu loh. Yesus itu benar-benar manusia ya pak. Semua trinitas dibilangin saksi Yehovah. Karena mereka udah hilang gaya. Yang saksi Yehovah bilangnya one nest. Coba-coba. Coba. Nih. 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 Biar lo tau nih. 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 Adnion. Ngo top dia. Di dalam diri Yesus tuh ada roh Allah. Pak. 1 Petrus 4 ayat 14 pun di dalam diri kita punya roh Allah. Oke. Bukan berarti kita jadi Allah kan. Oke. Nih. 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 Bahagialah kamu. Jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan. Yaitu roh Allah adalah pada bu. Loh berarti kita roh Allah. Berarti kita Allah. Kan enggak. Kan enggak begitu pak. Enggak seperti itu. Loh Yesus tuh punya roh Allah enggak. Wah bukan man. Loh Yesus tuh punya roh manusia enggak. Bukan cuma punya roh manusia. Dia itu memang manusia sesungguhnya. Bedanya apa deh Rion. Bedanya. Dia tidak terbuat dosa. Titik. Titik pak. Aku boleh tambahin. Iya boleh. Kak. Ini kayak edo nih. Iya. Suara ku jelas bro. Jelas. Siang dok. 30 detik. 30 detik aja. Take your time dok. Kalian kalau masuk sini jadi rame loh. Rame loh. Live chat jadi rame banget. Lain kalian masuk terus ya tiap hari ya. Harus gitu. Ya boleh di siang aja. Karena disini. Disini Allah ayat ini pengajaran. Jadi kalau makin banyak orang itu kan makin banyak belajar. Ya saya mending disini daripada di tiktok. Hawanya panas. Oke good. Hawa panas sana ya. Iya. Saya di tiktok. Klinik saya rame. Klinik spesialis bodet. Oke ya. Jadi begini ya. Kalau yang belajar tentang keselamatan soteriologi. Maka betapa pentingnya kemanusiaan Yesus itu dipaham. Makanya di 1 Thessalonica 5 ayat 23. Kita ini harus bersiap dikuduskan tubuh jiwa dan roh. Terus kemudian tadi ada Rion. Mengangkat Ibrani 2. Ini saya paling suka surat ini. Makanya ada buku kristologi surat Ibrani. Saya anjurkan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya membelinya. Meskipun agak mahal. Beda dengan buka Rtena. Murah-murah. Jadi begini ya. Kemanusiaan Yesus itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena dosa dibinasakan di dalam daging. Baca Roma 8 ayat 3. Jadi tidak mungkin. Daging Yesus adalah daging yang semu. Karena daging itu dihidupi oleh roh kudus. Sama halnya daging roh kita dihidupi oleh roh kita. Roh kudus menyertai Yesus. Ada ayatnya. Di mana aku berada? Bapak menyertai aku. Perikoresis. Tetapi di dalam hal daging. Maka Yesus harus memiliki. Silahkanlah istilah teknisnya. Roh insani. Roh yang rasional. Dan sebagainya. Ada banyak para teolog dan Bapak Tidak. Menggunakan istilah. Mengapa demikian? Karena kalau dagingnya ini tidak terhubung kepada roh yang manusiawi. Maka percumalah Yesus dicobain. Mengapa demikian? Karena profil cobaan yang Yesus alami itu merepresentasikan profil kejadian hawa dicobain. Menyangkut aspek jasmani, jiwa, dan roh. Engkau akan menjadi seperti Allah. Kan seperti itu. Itu aspek rohnya. Dicobain itu hawa. Yesus juga seperti itu. Sembahlah. Hanya Allah yang lain disembah. Jadi betapa pentingnya memahami kemanusiaan Yesus. Karena disitulah dosa. Kutub dosa itu dibinasakan. Dia yang menanggung dosa kita. Tapi aneh. Ketika saya membacakan seperti ini. Literatur teologis. Di TikTok. Gempar seluruh TikTok. Dengan istilah roh insani. Saya sampai dua bulan absen. Aduh ini kok gemparnya seperti ini. Eh makin kesini orang makin belajar. Tapi itu saja. Ada yang bagus saya mengikuti dari tadi. Ibrani 2 itu jelas. Dicara tentang kemanusiaan Yesus. Yang terhati. Betapa pentingnya untuk dipahami. Itu saja. Lanjut. Boleh saya potong dikit ya. Boleh saya potong. Saya mau ke gereja. Saya hanya mau memberikan suatu pernyataan untuk direnungkan. Satu itu. Kita katakan ya memang benar Yesus itu manusia. Tetapi. Saya kembali lagi kepada eksistensi, esensi. Dan substansi firman Allah itu. Apakah itu hilang? Nah itu yang pertama. Yang kedua. Masalah beruntutan. Ya hilang jawabannya. Ya makanya itu. Kalau hanya nanti sebaiknya jangan dibingungkan begitu. Saya selalu mengarahnya ke sana. Eksistensinya itu, substansi dan esensinya itu bagaimana gitu ya. Yang kedua. Masalah pengutusan. Ketika firman Allah itu makan bersama-sama dengan Abraham itu. Apakah dia diutus atau dia datang sendiri. Itu saja. Saya akan pergi ke gereja. Saya akan. Nanti saya dengarkan lagi jawabannya. Mungkin itu sebagai perenungan saja. Terima kasih ya. Tadi malam sudah dibahas. Tadi malam sudah dibahas tentang itu. Bahwa segala sesuatu kan sumber dari Bapak. Jadi Bapak memberikan. Pokoknya pengutusan diberikan kepada anaknya. Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Diberikan puasa. Di sorgah, di bumi. Segala sesuatunya diberikan kepada anaknya. Pokoknya pengutusan diberikan kepada anaknya. Sebelum inkarnasi tetap diberikan. Jadi hak penuh diberikan kepada anak. Untuk melakukan segala sesuatunya. Saya boleh masuk. Elaborasi. Silahkan. Jadi menjelaskan tentang Yesus itu Pak. Ingat ya. Ada kristologi bawah dan ada kristologi atas. Itu harus bertemu. Yang kita sebut sebagai kristologi dinamis. Jadi singkatnya begini Pak. Yesus adalah pribadi firman Allah. Hanya ada satu pribadi. Pribadi firman Allah. Yang memiliki kodrat atau hakikat kealahan yang satu dan setara. Atau sama di dalam diri Allah Bapak. Tidak terpisahkan. Yang mengambil kodrat tambahan. Yaitu manusia. Untuk apa? Untuk membangun jembatan antara Allah kepada manusia. Baca 2 Petrus 1 E tempat. Tetapi jadi orang Kristen. Terutama Kristen modern. Hanya mampu bicara kealahan Yesus. Ini kan mengkhianati karya penelusuhan Allah. Yesus lebih banyak menggunakan gelar anak manusia. Gelar yang sangat disukainya. Tapi kita menjadi pengkhianat. Puncaknya kemarahan Rasul Yohannes. Yang sampai mendalilkan bahwa penyesat dan antikris adalah yang menolak Mesias datang sebagai anak manusia. Jadi betapa pentingnya kemanusiaan Yesus. Karena Alkitab adalah buku tentang Allah dan manusia. Kita tidak aware. Seperti Mikana. Hanya paham Allah. Tidak paham kemanusiaan. Sampai ada yang mengatakan Yesus tidak punya tali pusar. Yesus tidak mewaris kedagingan Maria. Ini kan betapa orang antikris itu sudah muncul. Jadi tidak ada status keilahian atau positif keilahian itu hilang. Tidak. Sistematika yang benar adalah pribadi firman mengambil kodrat ilah, kodrat manusia. Sang firman merasakan kelahiran tetapi tidak dilahirkan. Sang firman merasakan bertumbuh sebagai anak-anak tapi dia bukan anak-anak. Sang firman merasakan belajar dan berhikmat bergantung kepada Allah dan berdoa. Tapi dia tidak berdoa kepada dirinya. Sang firman merasakan kematian, kesakitan tapi dia tidak mati dan sakit. Sang firman merasakan kebangkitan tapi dia tidak bangkit. Itu yang disebut dengan paradoks kristologi. Nah, seringkali kita semak terbalik. Yang kita sampaikan adalah pribadi manusia Yesus yang seperti Allah. Karena kami kehabisan waktu menjelaskan kemanusiaan Yesus karena orang Kristen lebih banyak berpusat kepada kealahannya. Itu jelas tidak sinkron dengan karya penebusan Yesus. Jadi, marilah kita membuat skala prioritas. Saat ini kemanusiaan Yesus juga sangat penting diberitakan. Karena keselamatan itu sudah dikerjakan, sedang dan dikerjakan, dan akan dikerjakan. Baca Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di surga, dari situlah kita akan menanti juruselamat kita, mengubah tubuh kita. Keselamatan kita sudah berlaku sempurna untuk roh kita. Apa yang dilahirkan dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Tidak seorang pun melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari roh dan air. Tetapi tubuh kita belum mengalami keselamatan yang sempurna. Tunggu hari penghati. Jadi, betapa pentingnya memahami kemanusiaan Yesus. Supaya apa? Supaya tuntutan rasionalitas kita ini terjawab. Kalau kita katanya harus mampu mengalahkan keinginan roh dan keinginan roh harus lebih besar. Keinginan daging, mengalahkan keinginan daging. Jaminannya apa? Yesus. Loh kata manusia Yesus bukan manusia kok. Justru kemanusiaan Yesus itu dinyatakan sempurna supaya kita beroleh jaminan. Baca Ibrani 2 ayat 18 yang ada yang ada yang angkat tadi. Yesus menderita karena pencobaan. Sehingga dia mampu menolong yang dicoba. Mundur berapa-apa ayat? Ibrani 2 ayat 10. Allah yang menyempurnakan Yesus melalui apa? Penderitaan. Jangan seperti otaknya Wanes mengatakan Yesus itu manusia setengah dewa. Malah menjadi Yesus yang mengerikan. Begitu ya. Kok ini apa jadi khotbah ya? Nice, nice, nice. Nice to, nice to. Lanjut-anjut. Udah udah. Tentang menyebut, tapi sudah dinyatakan. Bukan tentang nama emak. Iya soalnya. Bapis bukan mandi? Siapa bilang mandi? Siapa bilang mandi? Bapis? Bapis kamu tau gak? nggak Bapis kamu tahu nggak artinya Pak? Ya menurut apa ngapain itu Bapis? Lu nggak mau makanya nggak Saya pasti tahu, saya pasti tahu Saya pasti tahu Sekarang saya tanya sama kamu Bapis itu apa? Kalaf itu kalaf Ya ampun Orang Katolik masih nggak tahu Banyak orang Katolik itu goblok-goblok Jadi mualaf Lepas itu apa? Bapis itu artinya kan Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Masih itu disalah Alek Alek Dia bukan Katolik ini kayaknya nih Mendingan jujur aja Pak Lu Islam juga mengakui Yesus kok Gini Nggak nggak bener nih Nggak bener nih Mau masuk ke substansi persoalan atau hanya Masuk ini justru masuk Ini sudah masuk justru Kamu jangan main-main sama gua Enggak, saya nggak main-main Justru karena kamu nggak main-main Saya tanya, Bapis itu apa? Ini aja Bapis itu apa? Bapis itu apa? Jawab-jawab Bapis ya seseorang yang dibaptis Kamu mau ulang kata Bapis loh Itu bukan-bukan terminologi Itu bukan terminologi Bapis itu apa? 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 Bapis itu apa yang kamu dapat? Kau? Mualaf, muualaf rampet Nggak, kenapa kamu jadi muhalaf? Ntar dulu ntar dulu karena nanti nggak tahu sakramen pantas dia muhalaf Bener, makanya muhalaf kan? Nggak tahu sakramen? kamu tahu gak sakramen ada berapa saya dirasin ya udah sakramen bermandian kepalakan emang kamu mandi apa sih kamu mandi apa kamu mandi mandi perkahwinan jangan perkahwinan dulu jangan perkahwinan kamu lari kamu lari kamu mau lari kamu lari kan kamu lari kan kamu lari kan sekarang saya mau tanya sama kamu apa itu permandian sakramen permandian kalau permandian diselidih apa apa saya nanya mulut kamu kenapa kamu bilang permandian bukan tentang sakramen sakramen itu gak ada permandian kamu saya tanya mulut kamu itu ngomong permandian itu dari mana terus kalau ketika orang dibatuh bukan terus bukan terus kamu ngomong permandian itu dapat dari mana enggak enggak kamu ini jadi kristen sejak kapan sih sejak dari semula saya לא saya tahu persis sekarang permandian itu garanya kamu jawab dulu kamu jadi dulu sakramen permandian itu apa untuk kamu Kamu nanya kamu dapat itu identitas, permandian itu dari mana? Gue mau nanya mas lo Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana permandian? Nggak, kamu dapat permandian dari mana? Kamu dapat permandian dari mana? Jangan dulu itu apa? Permandian yang kamu dapat itu di kepala kamu dapat dari mana itu? Kamu dapat dari mana itu? Coba jawab Ya memang penggunaan enggak enggak kamu dapet dari mana itu alkitab mana kamu dapat akhir dari Wikipedia bang kalau muslim ya muslim mandi itu ya mandi apa-apa kenapa Halo 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 Angel Halo Però Hai emang itu jangan sembarangan kamu permandian-permandian kamu itu enggak kamu itu mau kalap itu kalau memangnya kalau bikin permandian apa kamu bener kamu ya masuk lagi tersebut enggak mau kalah juga begitu Bu ya mau kalah juga enggak begitu bodoh kalau Mbak Sofiad bukan kalah dia memang bukannya gue bilang ya gue sarankan ya kalau mau berdebat kayak begitu ini menjelaskan betapa eh 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 dulu dia menyebutkan kan tadi dia ngakunya Katolik ya dia bilang ada baptisan permandian rupanya dia ngeliat Google yang dilihat kolam permandian ritual Yahudi gitu loh enggak salah enggak ada sangat permandian bukan maksudnya dia ngeliat di Google kain wiket tahu segera permandian udah main mapping gue udah main-main otak dia Hai gue udah main-main otak dia harusnya berkata jujurnya kenapa sih kalau islam juga ada masalah kok gitu loh dia enggak gua berpikir di krisen pun enggak loh orang aku mau karena pasang aku Kristen gampang ya gampang banget islam penyelunduk tuh gampang dites bapang di identifikasi kok ya ya sudah ini sudah kebalian gitu-gitu ya di komal itu di tiktok ya orang aku ngakui Kristen begitu di tes tiga pertanyaan aja udah nyumsep nah ada tuh permandian tuh nggak ada Pak nggak ada kamu itu ngomong kita itu jadi gini ya orang Islam juga ngomong ya nih teman-teman orang Islam juga mesti tahu nih tahu persis nih ya kamu kamu jangan bersamakan antara-antara pentahiran diri dengan hudhu itu berbeda Hai ya kamu jangan berpikir pada saat kamu bilang baptis itu adalah baptis itu sama dengan wudhu kamu bercanda kamu Roma 61 Roma 6x1 giri Roma 6x1 giri Iya gini ini Roma 6x1 baptis itu itu adalah menyatunya kamu dengan kematian pikirannya sendiri bentar kamu baptis itu adalah menyatunya kamu dengan kematian dan kebangkitan terus tiba-tiba kamu ngomong sama diri dengan wudhu wudhu apa wudhu wudhu itu apa tuh wudhu apa wudhu ini ya gua tuh wudhu wudhu siapa gua itu wudhu tetep gereja tuh wudhu wudhu itu apa enak dingin ini enak nih enak nih enggak mau mau segera jahit cuman itu gua ngerasa seperti itu bukan bukan itu intinya Pak makanya banyak orang masuk ke islam kenapa karena orang Kristen di Indonesia kan hou 구�unis itu banyak juga jauh terus tiba-tiba wudhu wewe mem****n ngaw kviwwewewewe pecek wudhu enak nih ini bagus nih Ini enak eh ini ska bisa dui jadi islam yang nggak bener kamu Hai� Hai Enggak bener Cuman gara-gara hadu sadu yang lagu Pak lagu itu tuh lagu itu tuh punya gerakan apa namanya psikologis yang sangat besar lho Pak gua bisa nangis denger lagu tanpa lirik Hai gua bisa nangis dan itu busri Oke berada minta waktu sebentar boleh beli guliah ini secara langsung gak boleh ya Hai buk ya iya secara langsung ya langsung ya kalau secara langsung aku mau pasos dulu dan teman-teman yang melihat apa namanya secara langsung dari al-hayat Indonesia Indonesia mohon di subscribe ya YouTube al-hayat rasuliah channel ya miliknya penginjil tiktok terima kasih itu aja thank you ya teman-teman Al-hayat rasuliah al-hayat rasuliah channel itu punya penginjil tiktok mohon di subscribe teman-teman ya jadi teman-teman sebagian dicerdaskan melalui video ini ditegukan dikuatkan dan membentengi diri karena ada banyak para penyesat banyak para tukang keliru tukang klaim jadi kita harus tahu mana yang kita ikuti sampai disini video saya jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe like comment share sampai ketemu di video selanjutnya bye bye